Pemerintah berencana menghapus beberapa komponen pajak untuk transaksi rumah mewah demi menggerakkan sektor properti. Dikutip dari Detik Finance, Ditjen Pajak menjelaskan tingginya tarif pajak penjualan atas barang mewah PPNBM dan PPH22 dalam transaksi jual-beli properti mewah, dinilai membuat pengembang kesulitan memasarkan produknya. Namun saat ini, Ditjen Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal serta Asosiasi Pengembang Properti masih mengkaji rencana penghapusan pajak penjualan atas barang mewah. Meski akan kehilangan potensi penerimaan dari sektor properti, Ditjen Pajak menjelaskan tidak merasa cemas akan potensi kehilangan pemasukan dari rencana penghapusan pajak rumah mewah direalisasikan. Dan berikut pemberlakuan pajak untuk penjualan atas barang mewah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 tahun 2017. Terima kasih telah menonton!